Bank BRI serahkan satu ambulans beserta pelangkapannya kepada Lazis mau Kota Medan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan di masa pandemi COVID-19. Untuk itu, kini jumlah ambulans milik Muhammadiyah di Kota Medan terus bertambah. Di masa pandemi COVID-19, kebutuhan ambulans menjadi demikian penting. Selain untuk membawa pasien ke rumah sakit, ambulans juga menjadi transport penting untuk pengantaran jenazah ke pemakaman. Satu unit ambulans dari CSR Bank BRI diserahkan oleh Kanwil Bank BRI Medan kepada Lazismu. Acara yang berlangsung di gedung dakwah Muhammadiyah itu dihadiri Ketua PD Medan Tagor Muda Lubis, anggota DPRD Sumatera Utara Muhammad Faisal Bahar, dan Wakil Kepala Bagian Umum Kanwil Bank BRI Medan, Dudi Budiman. Bank BRI selaku Bank Plat Merah Papan Atas memiliki kepedulian untuk dapat membantu kepada sesama. Melalui Lazismu, kali ini Bank BRI memberikan kepercayaannya kepada Lazismu sebuah ambulans untuk dikelola bagi kepentingan masyarakat. Dudi Budiman mengatakan ambulans ini sebagai wujud kepedulian Bank BRI untuk membantu pertolongan di masa COVID-19. Salah satu untuk membantu keperluan diri terhadap penanganan COVID-19 adalah bekerjasama dengan Lazismu dalam menyerangkan satu ambulans yang diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu dalam mengakses kesehatan. Jadi dalam hari ini, pada hari ini kami menyerangkan satu ambulans beserta perangkapannya yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi masyarakat yang kurang mampu dan khususnya di Sumatera Utara. Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari fraksi PAN Faisal Bahar yang hadir pada acara penyerahan mobil ambulans itu menyampaikan apresiasi kepada Bank BRI dan Lazismu yang telah bekerja dengan baik. Semua hari ini terutama Kota Medan itu mengalami peningkatan dikutikan ya terutama dalam teksor untuk mengalurkan amal ibadah dari masyarakat yang diperkenalkan. Biasa itu adalah simpah sedangkan di jangkaan yang mana itu perlu disalurkan bagi tahun 2 pak, pak, tempat, miskin, ayat, dan orang yang diperkenalkan. Jadi, saya rasa Lazismu sekarang ini betul-betul bagus dan kita berharap nanti ke depannya lebih bagus lagi. Dengan bantuan dari para dermawar, bantuan dari para orang-orang yang berhenti, akan yang berkecudupan bisa menurunkan pendanaannya artinya melalui Lazismu Kota Medan. Sementara itu, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Medan Tagor Muda Lubis berharap, ambulans yang diberikan Bank BRI dapat menjadi ambulans yang siaga untuk membantu mereka yang membutuhkan. Maka dari itu, mungkin Daerah Muhammadiyah Kota Medan yang berbaik dan berterima kasih kepada BRI yang itu tidak lepas juga dari peran serta dari Pak Haji Nasir dan Pahar dengan Muhammad Faisal, Pak Haji Nasir dan Pahar yang itu melakukan komunikasi dengan pihak BRI untuk diamanakan mobil ambulans ini ke Lazismu Kota Medan dan ini tentu mobil ambulans ini nanti akan diperuntukkan mobil-mobil siaga dia. Dengan diserahkannya satu ambulans dari Bank BRI kepada Lazismu Kota Medan, maka menambah jumlah ambulans milik Muhammadiyah di kota itu. Sebelumnya beberapa cabang Muhammadiyah sudah memiliki ambulans yang diperuntukkan membantu kepentingan umat yang membutuhkan. Saiful Hadi, Masnal Rifai memberitakan dari Medan, Sumatera Utara.